JFN, 24, sopir truk kontener atau wingbox yang melakukan tabrak lari di kawasan Cipondo, Kota Tangerang, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kabupaten Tangerang. JFN sempat diamuk masa setelah truk kontener yang dikemudikannya menabrak 16 kendaraan dan melarikan diri belasan kilometer hingga terhenti di Tugu Adipura, Kota Tangerang pada Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin. Kepala Humas RSUD Kabupaten Tangerang, Dr. Hilwani mengatakan hingga kini kondisi JFN sudah berangsur membaik. Sopir, sadar. Sudah membaik, jekata Dr. Hilwani saat dihubungi, Jumat, 1 November 2024. Adapun JFN mendapatkan sejumlah luka-luka akibat dikeroyok masa usai menabrak belasan kendaraan dan melarikan diri. Luka memar dan lecet di kepala dan trauma, luka benda, tumpul di beberapa bagian tubuh, tuturnya. Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, meski sang sopir sudah sadar. Namun, hingga kini masih belum bisa dimintai keterangannya untuk mengungkap kasus tersebut. Untuk pelaku Alhamdulillah tadi pagi sudah sadar, ya namun masih belum bisa dimintai keterangan karena belum stabil ya nunggu stabil nanti baru kita akan mintai keterangan, jelasnya. Sebelumnya, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Hashim Ashari, Cipondo, Tangerang melibatkan sebuah truk dan 16 mobil lainnya, termasuk sejumlah sepeda motor. Dalam video yang beredar, truk yang diduga sebagai biang kerok terjadinya kecelakaan diamuk masa. Sebuah taksi bluber tampak ringsek pada bodi depan bagian kanan. Motor berwarna merah juga tampak ringsek imbas ulah truk. Truk berukuran besar melaju kencang dan ugal-ugalan di ruas jalan di kota Tangerang. Akibatnya puluhan kendaraan rusak ditabrak truk tersebut. Tak hanya itu, sejumlah pengguna jalan juga tampak bergelimpangan di jalan akibat ditabrak truk tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, truk tersebut melaju kencang sejak dari kawasan Gerah Raya hingga ke jalan veteran tepatnya di Tugu Adipura atau lebih dari 1 km. Panit Laka Polres Metro Tangerang Kota, Ibda Tito Subianto menuturkan kronologi truk kontener menyerudu kendaraan lain berawal dari tabrak lari. Iya, nabrak motor dulu dikejar-kejar. Motor ojol ini, kata Tito kepada wartawan. Ibda Tito menuturkan truk kontener melaju kemudian menabrak motor di nerok tok lalu berputar di Geraha dan terakhir berada di TKP Jalan Hashim Asyari, Cipondo, Tangerang. Polisi memastikan sopir truk sudah tertangkap namun tidak sadarkan diri. Sementara, data korban meninggal dunia belum ada.